Sampai jumpa di video selanjutnya Saya memutuskan berhenti Wakil Presiden Republik Indonesia Soal pembatasan masa jabatan Itu yang paling tidak ada perdebatan Pokoknya semuanya setuju Karena di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu Tidak ada pembatasan Sehingga Bung Karno 20 tahun lebih Bahkan di akhir masa jabatannya Dipukuhkan menjadi Presiden seumur hidup Pak Harto 32 tahun Nah maka aspirasi yang paling konkret itu Pembatasan masa jabatan Sobat Leader dimana saja Anda berada Kita kembali berjumpa Dalam program Indonesia Satu Channel Sebuah forum diskusi untuk para pemimpin lintas generasi Tapi saudara Program baru di 2023 Kami akan menyiapkan untuk Anda Sebuah program yang bertajuk Leader for Decision Maker Kami akan tampilkan Tokoh-tokoh utama Secara terus-menerus Membongkar pemikiran-pemikiran mereka Yang sangat genuine Untuk Republik ini Dari berbagai perspektif Ekonomi, politik, budaya, militer Dan sebagainya Dan Anda akan kaya Menerima pemikiran-pemikiran mereka Bagaimana Anda memupuk Langkah Anda ke depan Bila Anda seorang politisi Bagaimana Anda melangkah Tidak hanya berpikir next election Tapi next election for next generation Ini adalah legacy Dan hari ini Prof. Jim Lee Asyidiki Sarjana Hukum For Decision Maker Selamat datang Prof. Jim Lee Di Leader Channel Sip Terima kasih Prof. Jim Lee Ini program baru yang kami akan siapkan Untuk Ada sekitar 4 tokoh Di Republik ini Nanti akan Terus-menerus ditayang setiap minggu Dengan Berbagai pemikiran Mendatar belakang mereka Prof. Jim Lee Ini adalah tokoh yang layak Kita tunjukkan Untuk Kepada Anda Untuk berbicara Tentang konstitusi Dan demokrasi Dan Saudara Hari ini kita akan Bicara membuka program Jim Lee Asyidiki For Decision Maker Tentang Evaluasi 25 tahun Perjalanan reformasi Yang sebentar lagi Kita akan Kerayakan Karena Prof. Jim Lee Adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Mengawal Garda Konstitusi Pada waktu itu Dan Hasilnya Kita sudah lihat Hari ini Prof. Gimana Anda melihat Perjalanan reformasi 25 tahun Sebentar lagi Kita akan Merayakan Ya saya setuju ya Bahwa sekarang Kita sudah Memasuki Akhir tahun 2022 Sebentar lagi Kita memasuki Tahun Krusial 2023 Karena 2024 Kita akan Mengadakan Pemilihan umum Serendak Termasuk Bill Press Yang Pada saat 2024 Itu Usia reformasi Kita 25 tahun 25 tahun Maka Evaluasi Terhadap Konstitusi Dan implementasi Konstitusi Yang sudah Mengalami Empat kali Perubahan Saya kira Sesuatu Yang logis Apalagi Kita Memasuki Tahapan 20 tahun Menuju Indonesia Emas 2045 Jadi Sekarang Memang Saatnya Bagi kita Untuk Mengadakan Evaluasi Sistem Menyeluruh Konstitusinya Implementasinya Dalam Undang-Undang Yang Menjabarkan Kebijakan-kebijakan Konstitusional itu Dan Prakteknya Di lapangan Saya rasa Betul Saya setuju Sekali Saatnya Untuk Evaluasi Ini great Jadi Konstitusinya Yang sudah Di Ambienmen Kemudian Implementasinya Itu Harus Dilihat Agar Tidak Contradiktio Internimis Dalam Istilah Falsafat Konstitusinya Sendiri Sebagai Produk Kesepakatan Pasti Tidak Sempurna Tapi Lebih dari Itu Implementasinya Berpotensi Untuk Lebih Tidak Sempurna Lagi Ada Saja Yang Miss Tapi Banyak Yang Sudah Kalau Orang Sudah Menikmati Begini Ngapain Lagi Berubah Kalau Hasilnya Tentu Kita Harus Fair Jadi Selama 23 Tahun Reformasi Banyak Hasil Yang Kita Sudah Nikmati Ini Presiden Jokowi Tidak Mungkin Dalam Sistem Lama Bisa Jadi Presiden Dia Sudah Dulu Prof Juga Seorang Bupati Dia Bertanya Kalau Saya Tidak Reformasi Anda Tidak Jadi Bupati Cuma Begitu Sudah Menduduki Jabatan Jangan Lupa Diri Ini Apa Yang Ini Nature Apa Yang Harus Diperbaiki Kita Perbaiki Jangan Hanya Menikmati Jadi Tugas Leadership Itu Sistem Building Karena Pada Hakikatnya Organisasi Negara Modern Pula Ya Itu The Rule Of Law Not Of Men Jadi Andalan Kita Itu Sistem Yang Harus Kita Bangun Itulah Yang Memimpin The Rule Of Law Not Of Men Artinya Kita Tidak Boleh Mengandalkan Figur Orang Itu Personal Leadership Itu Ciri Sistem Sistem Kira Kira Kalau Kalau Kita Evaluasi Ini Kan Bucara Evaluasi Apa Yang Harus Dievaluasi Prof Pertama Konstitusinya Kedua Implementasinya Kalau Konstitusi Kan Banyak Bagus Konstitusi Tentang Pasal Apanya Jadi Konstitusi Itu Ada Constitutional Rules Aturan Konstitusional Dan Semuanya Yang Kedua Constitutional Institution Institusi Yang Diciptakan Dibentuk Oleh Konstitusi Nah Yang Ketiga Banyak Orang Yang Tidak Peruli Constitutional Culture Bagaimana Yang Etiknya Di Sana Tiga Tidak Itu Harus Dievaluasi Ulang Berangkali Ada Yang Perlu Kita Betulin Jadi Pas Perubahan Keempat Tahun 2002 Saya Menulis Buku Judulnya Konsolidasi Naskah Undang Undang Dasar 45 Pasal Reformasi Itu Setiap Pasal Ayat Saya Kasih Putnot Oh Ada Catatan Kakinya Ada Ada Kritik Kritik Saya Ini Kekurangan Itu Tahun 2002 Sudah Sudah Banyak Berarti Benar Tidak Mungkin Kita Buat Satu Undang Undang Apapun Sempurna Tidak Mungkin Karena Itu Produk Musawara Dari Banyak Orang Kompromi Kompromi Nanti Lima Tahun Atau Dirubah Lagi Dilihat Jadi Artinya Ini Sebuah Dialektika Saya Selalu Bilang Kita Tidak Boleh Menganggap Enteng Orang Yang Membuat Kesepakatan Proses Musyawarah Itu Tidak Mudah Lagi Diskip Dan Itu Bukan Orang Bodoh Betul Saya Bicara Tahun 45 Itu Toko Yang Jangan Kira Mereka Itu Tahun 45 Pun Begitu Begitu Mereka Bersepakat Ya kan Diketok Palu Kita harus Hargai Hormati Apakah Itu Sempurna Tidak Juga Apalagi Kalau kita Baca Dari perspektif Masa depan Masa kini Ya Banyak Kekurangannya Gitu Tapi Apa yang Sudah Diputuskan Hasil Musyawarah Harus Kita Hormati Nah Cuma Kita Harus Evaluasi Dari Zaman Ke Zaman Mana Yang Perlu Kita Perbaiki Nah Itulah Gunanya Pasal 37 Untuk Memperbaiki Saya Ini Sepakat Dengan General Muldoko Dia Bilang Masalah Komunikasi Ideologi Islam Itu Ini ada Dua Ada masalah Akidah Dan masalah Komunikasi Ya dia Tidak Melihat akidah Karena itu Bukan urusan Dia Tapi dia Melihat Komunikasinya Jadi Komunikasi Ini Kadang-kadang Saya Pikir Seorang Teroris Yang bilang Pasti Ada Something Behind Yang Mungkin Bagaimana Caranya Bisa Supaya Tidak Terjadi Dikotomi Kayak Sekarang Pak Jokowi Bilang Kita Mau Kebulan Harusnya Kalau Saya Leadership Itu Ada Tiga Aspek Penting Satu System Building Yang Yang Kedua Communication Enlightening Communication Dan Yang Ketiga Adalah Rule Modeling Rule Modeling Tiga Itulah Fungsi Kepemimpinan Nah Pemimpin itu Sama kayak guru Digugu Dan Ditiru Makanya Dia juga Harus Jadi Rule Model Dan Pemimpin itu Cirinya Dia harus Memberi pencerahan Kepada Stakeholder Kepada Rakyat Jadi Jangan Marah-marah Ya kan Atau Berkomunikasi Yang tidak Efektif Dia harus Kapan harus marah Kapan harus Tersenyum Nah tapi Yang paling penting Lagi dari semua Itu System Building Karena Siapapun Menduduki Jabatan Itu sementara Giliran Kalau Jadi Presiden Gubernur Bupati Wali Kota Kalau hebat Lima tahun Kalau Lebih hebat Lagi Luar biasa Sepuluh tahun Sepuluh tahun Kalau Biasa Saja Lima tahun Kalau Tengah jalan Diberhentiin Artinya Ini soal Pergiliran Pergiliran Nah maka Selama Anda Menduduki Jabatan Bangun Sistemnya Gitu loh Untuk Dilembagakan Dan Dimodernisasi Sesuai dengan Tuntutan Zaman Nah Sambil Begitu Jadilah Pendidik yang Memberi Pencerahan Melalui Komunikasi Yang efektif Nah Jadi Stakeholder Rakyat Itu kan harus Diajak Supaya Mengerti Sistem yang kita Bangun Supaya Menaati Sistem yang kita Bangun Lalu Jadikan dirimu Sebagai contoh Itulah Berlaku Tiga prinsip Bagi semua Pemimpin Ini sebenarnya Bukan Tidak terlalu Idealis Sebenarnya Ini biasa Ini kan hal biasa Hal biasa Tuntutan Yang harus Dilembangkan Supaya dia Survive Tapi kadang-kadang Orang melihat ini Kayak Wah itu mah Di buku Padahal ini Hal biasa Yang harus Dilembangkan Dan memang Harus kayak Begin Giliran aja Itu kan Enggak selamanya Di situ Itu jadi dirjen Jadi menteri Jadi direktur Paling lama Lima tahun Surat datang Dia pergi Hanya tinggal surat doang Itu datang Jabatan S1 Tidak boleh Lebih dari Sepuluh tahun Benar Jadi Prof Mengevaluasi Reformasi 98 ini Hari ini Saya lihat Civil society Semua sudah menjadi Banyak yang jadi pejabat Begitu jadi pejabat Dia berubah kan Lubah Jadi gini Katanya siapa itu Lincoln Atau siapa Kalau seorang itu Jadi mau tes Dia karakter seseorang Itu kasih dia jabatan Katanya nanti Kan kelihatan Jadi Saya bilang Menarik juga Kenapa sih Aku jadi Pantas Beberapa tokoh ini Dari tentara Mana civil society Harus civil society Kawal dong Konstitusi ini Implementasi konstitusi Tokoh-tokoh civil society Sudah masuk kekuasaan semua Oposisi Kita bukan negara oposisi Bukan liberal Jadi oposisi Sikap Sikap Kritis itu Juga hilang Prof Kritis itu Kadang-kadang Kritis Kelihatan sekali Nah ini gejala Sementara Karena ada Covid Tiga tahun terakhir Oh itu Ada excuse Itu saya Salah satu sebab Tapi memang Kekuatan civil society Civil society sendiri Memang banyak Kekurangannya Baru disadari Akhir-akhir ini Bahwa ini perlu Diperkuat Karakter dari Bangsa Indonesia itu Kita kan mulai Dengan civil society Baru bikin negara Kalau di Eropa Orang itu Memperkuat Organisasi civil society Dari negara Makanya banyak LSM di Jerman Itu Apeliasinya Dengan partai Jadi partai Lalu partai Membuat LSM Kayak misalnya Konrad Adenauer Ebert Stiftung Norman Stiftung Itu dari partai semua Tapi kalau di Indonesia Nah tapi di Indonesia Terbalik Terbalik Kita bikin Organisasi negara Itu Dari civil society Sejak 03 08 Semua Ormas Nasional Banyak sekali Bahkan Bikin sekolah Bikin rumah sakit Itu kan ormas Nanti Negara kita buat Tahun Tahun 45 Apa yang terjadi Itu Struktur Infrastruktur Sosial itu Diambil oleh negara Maka Ada universitas Dinegerikan Sekolah Dinegerikan Rumah sakit Dinegerikan Apa itu artinya Artinya Organisasi negara kita Datang belakangan Dan Mengambili Jadi Sesudah Indonesia Merdeka Apalagi Sesudah Reformasi Harus ditata ulang Bagaimana Dipisah Antara Kekuatan politik Dengan civil society Setelah 98 ini Civil society Awal Yang mendobrak Keruntunya Soeharto Itu kan juga Gerakan civil society Tapi setelah Kesini Kok civil society Malah dikriti oleh Orang-orang pemerintah Di mana Ini Civil society Jadi Mahasiswa Jadi Demo mahasiswa Mahasiswa datang Kok kayaknya ada afiliasi Kayak kiri ke kanan Jadi Gini Prof Seperti apa Idealnya Civil society Yang harus hidup Di republik Pasar reformasi ini Ya Itu termasuk Yang harus kita Evaluasi Karena Kekuatan demokrasi Di masa depan Itu Harus bertumpu Salah satunya Kekuatan Ya Civil society Itu Ormas itu Harus dibedakan Dengan Orpol Nah itu Nah Setiap Partai Sekarang punya Organisasi sayap Tapi Pertanyaannya Apa itu termasuk Ormas Atau bukan Nah harusnya bukan Harus dijelaskan secara Dipisah Dipisah Jadi Ormas itu Kayak NU Muhammadiyah Tidak boleh terafiliasi Dengan PKB dan PAN Betul Jadi masing-masing Itu masuk civil society apa Civil society Lain Civil society Jadi NU Muhammadiyah itu Harus dibikin Inklusif Dengan semua partai Dia tidak boleh Walaupun ada PKB Dia gak boleh masuk Seolah itu Ya Nah inilah yang saya tulis Di buku saya Yang terbit Oleh LP3S Oligarki Dan totalitarianisme Baru Apa itu totalitarianisme Totalitarianisme itu Tadkala Semua kekuatan Kekuasaan Berada di satu tangan Totalitarian Otoritarian Dan totalitarian Kayak Korea Utara itu Kayak Hitler Hitler Nah sekarang Ada empat kekuatan Yang muncul di Abad ke-21 ini Makin kuat Satu politik Dua bisnis Tiga media Empat Civil society Nah keempat ini Harus dibikin Dipahami Sebagai cabang Kekuasaan Yang harus berdiri sendiri Nah sekarang Muncul Gejala baru Di Indonesia Pengusaha besar Menguasai media besar Jaringan Hulu kehilir Bikin partai besar Apa maksudnya itu Mau jadi capres Atau menjadi kingmaker Lalu dia Nyumbang kiri kanan Lalu menjadi ketua dewan Suroh Ketua dewan penasihat Ketua dewan penasihat Di mana-mana Maka Kalau tokoh Seperti ini Suatu hari Jadi presiden Atau suatu hari Menjadi kingmaker Menentukan Seorang presiden Di tangan dia ada Empat cabang kekuasaan Politik Bisnis Media And civil society Bukankah sudah dipisahkan Prof? Belum Ini yang harus Dicegah Caranya Ya bikin undang-undang Larangan konflik Kepentingan Diatur Sekarang ini masih Campurado Kayak tadi Ormas dengan Orpol Belum terpisah Nah itu-itu Antara lain yang saya Jelaskan di buku Saya terakhir Ya Prof Itu kan gini Kepemilikan Silang Itu kan sebenarnya Larangan Iya Tapi praktiknya Jalan terus Jalan terus Karena ada Lobang-lobang hukum Yang bisa Kenapa sih Kita ini selalu harus Lettrack bahasa Indonesia Ini kan Kalau dibikin Kebal banget ini Kalau bahasa Inggris kan Term-term Atau bahasa Itu kan Orang udah paham Gitu Ini gak boleh langgar Tapi kadang-kadang Ini kan maksudnya begini Dia terjemahin sendiri Kalau itu dibawa ke pengadilan Judges know the law Use Korean office Jadi yang begitu-begitu itu Bisa dibutus oleh pengadilan Itu harus dibawa ke pengadilan Iya dibawa ke pengadilan Berarti ada watch Harus ada watch doc Yang keluar Di lembaga Nah disitulah LSM Civil society itu Harus diperkuat Tapi biaya mereka dari mana Pro Sekarang ini Isu buffer Buffer Di media era Media Disruption ini Disponsor oleh buffer Ini Disponsor oleh Ini Untuk serang Ini Serang Jadi kita gak tahu Mana yang benar Publik Jadi di dalam Undang-undang Juga perlu diatur Mengenai CSR Dan CPR CSR itu Corporate Social Responsibility Nah ini kan Sekarang diserahkan Implementasinya Ke masing-masing perusahaan Yang gak ada kontrol Jadi dia sama Dia bikin sendiri Dia CSR Dia bikin lembaga CSR sendiri Dia biaya sendiri Jadi masuk ke dia lagi Lalu diarahkan Ke kelompok Yang dia mau Tidak Tidak fair Padahal CSR itu Untuk civil society Nah yang kedua Corporate Political Responsibility Nah itu Itu gimana Itu juga termasuk Misalnya kepada partai Itu harus adil Perusahaan-perusahaan itu Harus punya tanggung jawab Membantu Partai politik Gitu kan Tapi dengan cara yang fair Tidak bisa Dia hanya Bergabung Dengan satu partai Itu harus diatur Tapi itu diatur Dibikin undang-undang tersendiri Undang-undang aja cukup Undang-undang tersendiri Iya Undang-undang Larangan konflik Kepentingan cukup Itu Prof udah pernah ngomong kan Sudah berkali-kali Tapi belum Sudah ada belum RRU-nya Belum Iya Mungkin Kita Bukan hanya jadi Pemikir Tapi juga Penentu kebijakan Baru itu bisa Jadi Reformasi 98 Kita Juga Prof Jimmy Ada di sana Saya juga Sebagai wartawan Waktu itu Lari-lari Bagaimana Kehidupan Kita Tidak ingin Terulang kembali Peristiwa-peristiwa Semacam itu Bahwa Arahnya dulu Revolusi Kemudian hanya Supaya ditahan Sebenarnya Supaya tidak Revolusi Jadi reformasi Saya Tapi juga Berdarah-darah Kan Prof Iya Banyak korbannya Banyak korban Nah Dan saya Mendampingi Pak Habibie Itu merasakan Paid getirnya Ya Berminggu-minggu Saya Enggak Enggak Ya Kira-kira ada Sampai 10 hari Saya terpaksa Nginep di istana Di Wismanegara Jadi Orang baru merasakan Istana Prof Sudah duluan Duluan saya Dan penentu Reformasi Dan saya Waktu itu Diangkat menjadi Ketua Tim Reformasi Bidang Hukum Kalau SBY Bidang Politik Itu kan ada Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani Nah Itu Pak SBY Bidang Hukum Politik Saya Bidang Hukum Di tim saya juga Yang merancang Pertama kali Itu Panel Ahli Itu Perubahan Konstitusi Kita bagi Ke semua partai Nah itu Tahun 98 Waktu itu TNI Polri Belum mau Perubahan Undang-Undang Dasar PDIP Sebagai kelompok Oposisi Enggak mau Jadi masih Tapi Demonstrasi Yang menuntut Perubahan Konstitusi Kan gitu Kita bikin tim Jadi Pilpres Sebagai konsep Kemudian Komisi Konstitusi Lalu kemudian Usul-usul Materi-materi Yang perlu diubah Antara lain Yang paling pokok itu Ya itu Soal pembatasan Masa jabatan Itu masa jabatan Seru juga Seru Itu yang paling Tidak ada Tidak ada Pendebatan Pokoknya semuanya setuju Kenapa sih Kenapa emosi Kenapa emosi begitu Ya karena Orang ini Oh iya Pokoknya Yang merasakan Seolah mereka yang berdarah-darah Tapi Prof Saya Ini kan Pemikiran Kita kan Tidak boleh Bahwa ini yang benar Ini yang salah Atau yang keras Yang benar Gitu kan Prof Ini salah Apa Salah Bungkar Atau orang yang menyusun Konstitusi pada Awal Republik ini Tahun 45 itu kan Kita Waktunya kan Tidak lama Tidak banyak Kita kan Mengejar waktu Untuk Segera Merdeka Merdeka Bahkan Proklamasi aja Kalau enggak Didorong-dorong Anak-anak muda Bahkan Sampai Bung Karno Diculik Sampai Keringas Dengklok Karena yang muda-muda ini Maunya cepat Nah Jadi Suasana Perang Dunia Kedua Tempuar itu Itu memberi Momentum Nah Maka Konstitusi kita susun Ya Sekedarnya aja dulu Tapi kenapa itu Bahasa jabatan itu Tidak dibatasi waktu itu Dua periode Belum nyampe Orang Konstitusi Amerika pun Belum ada pembatasan Pada awalnya Oh iya Dia berreformasi belakangan Tahun 40-an juga kan Reformasi Jadi Itu namanya Undang-Undang 1645 itu Karena keikhlasan Ketulusan Semua The founding leaders itu Disusun aja Ya kan Nah Maka pada tanggal 18 Agustu Waktu BPU PKI sudah selesai Lalu Berubah Namanya PPKI Ya Juga dipimpin oleh Bung Karno Dan Bung Hatta Jadi dalam rapat PPKI itu Masih banyak yang usul Tambah pasal ini Pasal ini Pasal ini Gitu Ya kan Lalu Bung Karno Bilang Bilang Eh nantilah Kita ini kan sudah Proklamasi kemarin Kita ini perlu Konstitusi Bung Hatta juga Bilang begitu Nanti aja Kita bikin Undang-Undang Dasar Yang Yang kita siapkan Yang sempurna Nah disitu juga Diulang lagi oleh Bung Karno Mengenai istilah Repulusi Kronwek Undang-Undang Dasar Kilat Karena memang Ngecepet Nanti aja Gitu loh Artinya memang Disadari Itu tidak sempurna Disadari Tidak sempurna Sehingga Presiden Soekarno pun Didorong Kayak ibarat semua Mendorong Menggiring dia Jadi Presiden Seumur hidup Ah itu di belakangan Iya Kan sesudah Merdeka Maka tugas Konstitusional pertama Itu kan dibentuk Panitia Untuk pemilihan umum Pertama tahun 55 Maka hasil Dari pemilu 55 Itu dibentuknya Konstituante Apa pekerjaannya Ya merancang Undang-Undang Dasar Kan mereka deadlock itu kan Itulah Jadi mulai tahun Ya kan Sampai tahun 59 Jadi tahun 55 56 Sampai 59 Tiga tahun Itu kan Konstituante bekerja Khususus untuk membuat Undang-Undang Dasar Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Yang sementara ini Yang bukan sementara Yang kilat ini Nah gitu loh Nah cuma di belakangan hari Karena tidak berhasil Dekret oleh Bukarno Ya Nah Prof Itu setelah dekret itu Itulah Presiden Soekarno Tentara Di baliknya Dan kita lihat Sampai pada akhirnya Yang menyampaikan Presiden seumur hidup Pokoknya semua Itu sesudahnya Sesudah terbentuk NPRS Ya Tahun 63 Jadi bagi menurut saya Karena Soekarno juga pernah bilang Itu Ini gak boleh Tapi harus direvisi Tapi namanya kesibukan semua Pasti orang juga akan Presiden berikutnya Manfaatkan Isu itu Karena tidak direvisi-revisi Harusnya di era Soekarno Itu direvisi segera Supaya tidak masuk ke Soeharto Tapi karena Tidak direvisi Soekarno 30 tahun Melanjutkan Imitating aja Jadi itu adalah Undang-Undang Dasar Paling ringkas Di dunia Cepat ya Undang-Undang Dasar Paling tebal di dunia Itu India 6000 Halaman lebih Ini Undang-Undang Dasar Paling ringkas Undang-Undang Dasar Tapi Inggris itu kan It's a silent constitution Oh kalau Inggris Dia punya naskah Apa dia pakai apa tuh Dasarnya Dia pakai sejarah Semua dokumen Yang timbul dalam sejarah Kayak kita Sumpah pemuda Semacam lu paham aja Itu dianggap Bagian dari naskah konstitusi semua Seperti Makna carta Bill of right Makanya Kalau dibilang Inggris Bukan negara konstitusional Pada marah mereka Mereka Mengklaim dirinya Monarki konstitusional Meskipun tidak punya Naskah tertulis Konstitusinya Betul Jadi Dari itu Prof Kita-kita-kita Bicara Semua orang Pro kontra sekarang Soal perpanjangan Masa Presiden Atau Apa Karena berbagai alasan Saya Coba mengangkat Saya munculkan aja Silahkan berlebihan Kan ujung-ujung DPR kok Tidak usah dibicarakan lagi Itu sudah Sudah turun Lalu sekarang Naik lagi Karena Itu kan membicarakan Ilusi Ilusi ya Yang memecah belah aja Padahal gak ada Kan Presiden Jokowi sendiri Tidak pernah ngomong Dia mau Bersedia Tapi tidak eksplisit Dia selalu bilang Tidak eksplisit Tapi dibaca oleh pihak-pihak Politik Yang berbeda Ini Pasti ada Atau ada yang bilang begini Oh itu tahun 2021 Dia marah Pada tiga kelompok itu Yang mau menampar muka saya Cari muka Sama yang Apa satu lagi Ya Apa namanya Jual muka Jual muka Itu marah itu Tapi pada tahun 2021 Marahnya udah turun 2022 Oh gak marah lagi Ya namanya orang politik Selalu begitu kan Kan politik Semua politisi pasti Tapi Ada juga posisi yang Oposisi Tapi tidak lah Karena sekarang Semua di jalan Ada posisi Ada politisi yang dulu Oposisi Ya Maki-maki Jokowi Bilang PKI Dan sebagainya Sekarang Dia kan bukan Dia sudah di dalam kekuasaan Saya harus minta maaf dong Saya bukan lagi Apa boleh Enak begitu Enak begitu Ya namanya politikus Begitulah Tapi kan dibaca oleh publik itu Kan kita harus Makanya kita Harus dibedakan Di era post-truth ini Post-truth Antara The real reality Dengan media reality Realitas di media Di wacana Sama real reality Yang sesungguhnya Kita The truth is truth Maka mau melihat Yang benar Apa yang dikerjakan Apa yang diputuskan Bukan apa yang dikatakan Nah ini Tiga periode Segala macam itu Itu soal retorika Sudah gak usah Mainkan post-truth Karena ini Proses pemilu Sudah jalan Saya tidak mungkin Berubah lagi Betul Tapi wacana-wacana itu Memang Yang dimainkan Yang isu Ketua MPR Ketua DPD Beberapa partai politik Kecuali PDI Perjuangan Dan Ketua DPR Itu tidak pernah Tetap konsisten Pada pemilu Bisa aja itu Mau ngetes PDIP Makanya Yang begitu-begitu Gak usah ditanggapi Biar gak Jadi tambah Rame Biarin aja Biarin aja Biarin aja